Pada masa pandemi COVID-19 membuat idul adha kali ini akan sedikit berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan pasar hewan pun harus memenuhi protokol kesehatan agar tidak menjadi lokasi penyebaran virus corona. Berikut penjelasan dari jurubicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jawa Barat. Agar tidak menjadi sarana penyebaran virus corona, penyelenggaran idul adha harus memeruhi syarat tertentu. Syarat tersebut salah satunya terkait penjualan hewan kurban. Jurubicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Daud Ahmad, menyatakan pasar hewan harus mendapatkan izin operasi dari pemerintahan daerah setempat. Selain itu pasar hewan pun harus membatasi waktu operasional, tata letak dan jaga jarak minimal 1 meter. Pengelola pasar hewan harus membedakan pintu keluar dan masuk, menyediakan fasilitas CTPS, mengukur suhu tubuh pembeli di pintu masuk pasar, melarang yang sakit masuk ke dalam pasar, hingga membersihkan pasar dan pelaratan dengan desinfektan. Bisa di pemerintahan, harus membeli izin. Kemudian, hasilannya juga di pemerintahan. Jadi tidak sampai di dalam, dan seperti ini. Kemudian juga, Lepas, alat, atur, bahwa busnya itu di tempatnya yang cukup suar. Artinya, kalau para pembeli, dengan pendakang, dengan pendakang, pembeli, itu dibuji-buji, itu sudah tegak pada saat transaksi dan seperti ini. Kemudian, ilokasi ke dalam itu, harus mengembangkan, tapi itu masuk ke dalam ruang. Kemudian, ini dimasuk, memasuk ke dalam ruang, seluruh dunia, kemudian juga disediakan saranan, terjun, pakai maskar, kemudian yang sakit di barang, untuk masuk ke pasar itu, dan selalu bersihkan peralatan. Pedagang dan pembeli hewan kurban, diharapkan mematuhi aturan protokol kesehatan tersebut, agar penyebaran virus corona bisa dikendalikan. Budi Hartati, Bandung TV.